Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi kita hari ini tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Dengarkan penjelasan saya selanjutnya Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi rasanya kita mendengar kata kerjasama Dimana hampir banyak kegiatan yang kita lakukan Kita akan selalu menemukan kerjasama ini Manusia perlu untuk terus bekerjasama Ingatlah kalian pada masa purba Pada masa sebelum ada manusia yang sempurna saat ini Anak-anak mungkin pernah diajari oleh bapak ibu guru kalian ketika di SD tentang masa purba Ya, masa dimana manusia belum berjumlah banyak Manusia pada masa itu sering berburu hewan Dan setiap berburu pasti dalam bentuk rombongan atau golongan Sebab dengan itulah mereka lebih mudah dalam menyerang hewan Hewan buruan maksudnya dan bertahan Ingatkah pula kalian pada masa penjajahan? Ya, pada masa dimana para pahlawan berjuang melawan penjajah Para pahlawan tersebut ternyata juga perlu bekerjasama dalam mengusir para penjajah Begitu pula dengan pada masa kini Pasti kerjasama adalah sesuatu yang sangat penting Inilah pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan kita Arti penting kerjasama antara lain yang dapat kita petik dari kegiatan tersebut adalah Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan Kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif Kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan Nah, anak-anak itu antara lain Arti penting kerjasama Dan banyak lagi yang lainnya Yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Anak-anak kita lanjutkan pembahasannya Sekarang kita bahas tentang tujuan kerjasama Kalian tentu pernah bekerjasama dengan teman kalian Atau dengan anggota keluarga yang lain Ataupun dalam kehidupan bermasyarakat Tentu kita tidak bisa lepas dari membutuhkan bantuan orang lain Atau dengan kata lain kita bekerjasama Kita saling bantu-membantu dengan orang-orang di sekiling kita Nah, tentu saja setiap kerjasama itu memiliki tujuan Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain Manusia tidak ada yang sempurna Sehingga manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain Seorang wira swasta dalam melakukan kegiatan usahanya Ini adalah contoh Memerlukan kerjasama, usaha dengan pihak lain Dalam memilih mitra kerjasama tersebut Tentu ia akan memilih mitra yang memiliki kelebihan Atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri Dan memberi manfaat Baik bagi dirinya sendiri maupun mitra kerjasamanya itu Dengan demikian kerjasama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja Melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan Yang membawa kemaslahatan kedua pihak Dari pengertian kerjasama dan dari urayan diatas Maka dapat dipahami apa sebenarnya maksud dari diadakannya kerjasama Tujuan kerjasama antara lain untuk mencapai tujuan bersama Yang kedua memunculkan sikap toleransi Tiga adanya sikap menghargai satu sama lain Jadi memang manusia adalah makhluk sosial Tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain Kita lanjutkan manfaat kerjasama Anak-anak masih mendengarkan penjelasan saya? Semoga anak-anak masih mendengarkan ya Sekarang kita lanjutkan manfaat kerjasama Salah satu aspek dari kerjasama adalah target atau tujuan yang akan dicapai tadi Melihat hal ini maka sudah jelas bahwa dengan adanya kerjasama Diharapkan diperoleh manfaat dari pihak-pihak yang bekerjasama tersebut Manfaat kerjasama dilihat dari target tersebut adalah Baik bersifat finansial apapun ataupun non-finansial Kerjasama mempunyai beberapa manfaat Yaitu menumbuhkan sikap sukarela Tolong-menolong Kebersamaan Dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung Dan menjalin dan membina hubungan manusia Sosial Yang baik dan harmonis antar warga masyarakat Anak-anak demikian penjelasan saya hari ini Tentang arti penting kerjasama Semoga pembelajaran kita hari ini Bermanfaat buat kita semua Sebagai bahan latihan Saya berikan tiga soal Soal pertama apa pentingnya kerjasama Soal kedua jelaskan tujuan kerjasama Dan ketiga sebutkan manfaat kerjasama Anak-anak silakan dikerjakan di buku tulisnya Tulis yang rapi dan jelas Kemudian foto kirim ke WA saya Selamat mengerjakan Tetap semangat jaga kesehatan Jangan sering keluar rumah Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh